Dorong kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia, Kemenpuara, PBSI, serta Kementerian PUPR gelar rapat awal rencana pembangunan sports center. Pengadaan laboratorium penunjang sports science menjadi prioritas, benar mengoptimalkan potensi atlet bulu tangkis nasional. Pemerintah dan PBSI serius soroti merosotnya prestasi bulu tangkis Indonesia. Salah satunya mengakomodir rencana PBSI untuk membangun sports center. Kemenpuara, PBSI dan Kementerian PUPR lantas menggelar rapat awal untuk menindaklanjuti hal ini di gedung Kemenpuara, Kami Siang. Pada prinsipnya, kehadiran laboratorium sports science menjadi urgensi guna mengoptimalkan potensi atlet. Seperti yang dilakukan negara-negara raksasa bulu tangkis dunia. Soal anggaran, Kemenpuara berkomitmen akan semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan PBSI untuk menyesuaikan standar BWF. Untuk prinsipnya, kami Kemenpuara ingin mendukung bagaimana membiarkan atlet dan fitur yang lebih komprehensif dan juga lebih lengkap. Jadi, apapun yang diberikan oleh PBSI, kita akan semaksimal mungkin bisa men-support. Jadi, untuk anggaran juga ini akan dimisukan selanjutnya, karena pasti akan kita eksersis. Betulannya, menjadi ruang yang secara kuantitatif, aspek kebubaran, aspek teknik, aspek kesehatan, api itu bisa tahu. Karena masalah daripada orang-orang, karena kita memang harus dikontifikasi. Kita bisa lali, hanya kualitasnya. Terkait lokasi, saat ini masih belum diputuskan apakah akan tetap di puslat Nascipayung atau lokasi yang baru. Kajian masih akan terus dilakukan untuk menemukan formulasi yang pas dan segera bisa digunakan. Mengingat, target PBSI memiliki target loloskan kuota maksimal dan meraih emas pada Olimpiade Los Angeles.